Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel. Assalamualaikum. Pada video tutorial kali ini saya akan berbagi desain banner, yaitu desain banner protokol perkawinan atau wedding prosedur. Setiap pelaksanaan hajatan perkawinan pada masa pandemi seperti ini, ada beberapa aturan yang harus diterapkan. Nah, untuk menyampaikan aturan tersebut bisa melalui media banner. Seperti yang tampak pada monitor Anda saat ini. Ada yang formatnya seperti ini. Ini formatnya seperti spanduk. Ini ukurannya 2x1 meter. Ada juga yang berdiri seperti ini. Ini X banner yang menggunakan rangka, baik itu roll banner dan juga X banner. Dan tiga desain ini akan saya bagi dengan teman-teman secara gratis. Silahkan teman-teman gunakan. Dan di video ini juga akan saya sampaikan bagaimana cara menyimpan siap cetak. Karena semua desain ini saya desain dengan menggunakan skala, teman-teman. Untuk mendapatkan link dari tiga desain ini, teman-teman silahkan kunjungi tutorial.com. Nah, disini sudah saya berikan linknya dari masing-masing desain tersebut. Ada tiga buah desain, teman-teman, yang biasa digunakan. Tinggal teman-teman edit, menambahkan nama. Dan siap untuk dicetak. Yang pertama itu formatnya seperti ini, teman-teman. Ini formatnya seperti ini. Ini ukurannya 2x1 meter. Saya simpan dalam format Corel X4. Jadi teman-teman bisa menggunakan X4, X5, X6, X7, Corel 2018, sampai 2020. Nah, sebelum teman-teman mendownload. Silahkan teman-teman download dulu font-nya yang saya gunakan. Ini font-font yang unik. Seperti ini, seperti ini nama, seperti ini mohon do arstu. Terus saya menggunakan font-font ini, teman-teman. Silahkan teman-teman download. Cara mendownloadnya sangat mudah sekali, teman-teman. Akan saya praktekan, teman-teman. Saya ambil dulu misalkan yang ini. Andela. Ini silahkan teman-teman buka linknya. Terus teman-teman akan diarahkan untuk mendownload font-nya. Ini teman-teman font-nya. Silahkan teman-teman klik di sini, download gitu ya. Download. Maka akan terdownload, teman-teman. Lalu teman-teman buka. Ini saya ambil font-nya. Kita ctrl-x saja. Saya taruh di sini. Saya paste. Nah, teman-teman ekstrak, teman-teman. Klik kanan. Ekstrak here. Nah, ini font-nya dua ini, teman-teman. Diblok semua seperti ini. Lalu teman-teman klik kanan. Untuk install gitu aja. Nah, karena sudah saya install, dia nindih seperti ini. Itu teman-teman ya. Saya yes aja. Maka akan terinstall. Oke. Ada dua font. Oke, seperti itu. Nah, untuk font-font yang lainnya, cara mendownload dan menginstallnya caranya sama, teman-teman. Untuk ini. Untuk sepanduk atau banner ini ukurannya 5 MB. Link download-nya di sini, teman-teman. Nah, di sini, teman-teman. Silahkan teman-teman download. Klik saja. Maka akan terbuka Google Drive. Saya menggunakan Google Drive. Oke, seperti ini, teman-teman. Kalau teman-teman cukup klik tombol ini, maka akan terdownload. Akan terdownload, teman-teman. Nah, nanti teman-teman ekstrak itu password-nya ini. Only read one. Oke ya. Nah, kalau untuk penerapan next bannernya atau role banner-nya seperti ini. Dan ini desainnya, teman-teman. Desainnya seperti ini. Di sini saya menggunakan font uniknya. Ada tiga. Ini satu, dua, tiga. Silahkan teman-teman download. Kalau untuk banner ini ukurannya sangat kecil. 1,43 MB. Terus, link download-nya di sini, teman-teman. Silahkan teman-teman download. Ukurannya 1x2 meter, teman-teman. Ini kebetulan yang pesannya ukurannya seperti ini. Jadi, sesuai dengan permintaan konsumen, ya, teman-teman. Nah, berikutnya yang ini, teman-teman. Nah, ini yang ukuran saya buat dengan ukuran yang standar. Untuk X-Banner dan Role Banner. 60 x 160. Desain ukuran standar untuk X-Banner dan Role Banner. Sebenarnya ada juga ukurannya 80 x 180. Tinggal teman-teman sesuaikan saja. Biasanya yang digunakan itu yang ukuran 60 x 160. Ini standar banget. Terus, di sini ukuran pilenya 225 kg. Sangat kecil sekali karena kita perhatikan di sini. Menggunakan penamanya desain yang cukup simple, teman-teman. Seperti ini, simple banget. Saya menggunakan skala, teman-teman. Ini saya menggunakan skala. Jadi, saya desain itu tidak ukuran sesungguhnya, teman-teman. Sekalanya ini. Sekalanya ini untuk ukuran 60 x 160. Link download-nya di sini, teman-teman. Link download-nya di sini. Terus, teman-teman gunakan ini, password-nya. Kalau untuk font, font ini saya menggunakan font standar bawa anak Corel. Seperti ini, teman-teman. Nah, berikutnya akan saya jelaskan bagaimana cara membuat skala biar desainnya tidak terlalu berat dan kini tidak komputer atau laptop, teman-teman, tidak terbebani. Sebelum kita mulai, bagaimana cara mendesainnya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like atau suka dan mohon dukungannya untuk tidak meng-skip iklan yang sedang berjalan. Baik, teman-teman. Saya buka Corel ya. Saya buka Corel. Nah, ini teman-teman. Saya mendesain dengan ukuran standar ya. Standar. Begini, ukurannya 20 x 10 cm. Nanti saat cetaknya, itu baru kita ubah ke ukuran sesungguhnya. 200 x 10 cm atau 2 x 1 meter. Nah, bagaimana cara membuat skalanya, teman-teman? Sangat mudah sekali, teman-teman. Saya buat dokumen baru di sini. Saya menggunakan ukuran kertasnya A4, misalkan. Nah, gini. Nah, sudah seperti ini. Cara membuat skalanya sangat mudah sekali, teman-teman. Buat kotak, teman-teman. Buat kotak dengan rectangle tool memanjang seperti ini. Gitu ya. Lalu di sini, teman-teman, rubah unitnya. Jangan terkena objek atau jangan terpilih objeknya. Klik sembar tempat, rubah unitnya menjadi cm. Baru klik objeknya. Nah, selanjutnya, kita akan buat ukuran sesungguhnya. Cara pertama, teman-teman. Cara pertama, kalau teman-teman bingung, cara membuat desain dengan skala, gitu ya. Pertama, kita rubah dulu lebar dan tingginya di sini. Ini dimatikan dulu, teman-teman. Jangan terkunci. Nah, kita buka, unlock ya. Unlock di sini. Di sini baru kita masukkan ukuran sesungguhnya. Kalau 2 meter, berarti kan 200 cm, ya. Di sini kita masukkan. Tingginya 100, gitu ya. Untuk 1 meter, saya enter. Besarkannya seperti ini. Hasilnya, teman-teman. Pelatikan di sini, 200. Lebarnya, tingginya 100. Tekan shift, teman-teman. Tekan shift, baru dari sudut kecilkan seperti ini. Nah, begini. Nah, ini skala, teman-teman. Ini sudah jadi skala. Kita ngedesainnya seukuran ini. Bisa juga kita rubah seperti ini. Dari 200 cm, kita buang 0-nya 1, jadi 20. Untuk lebarnya, tingginya dari 100 cm, kita buang 0-nya 1, jadi 10 cm. Bisa seperti ini, teman-teman. Desainnya. Skalanya seperti ini. Sama yang saya lakukan, yang ini. Desainnya saya buat ukuran skala ini. 10 kali, eh, 20 kali 10 cm. Jadi seperti itu, teman-teman. Sekarang ngedesainnya seperti itu. Jadi seperti itu, teman-teman. Cara skalanya. Jika kita buat dengan ukuran sesungguhnya, 2 kali 1 meter, maka kinerja komputer kita akan sangat berat sekali, teman-teman. Begitu juga dengan desain yang lainnya ini, banner ini. Nah, banner ini saya buat dengan skala, teman-teman. 10 kali 20 cm. Lebarnya 1 meter. Tingginya 2 meter. Saya buat skala juga. Yang ini juga sama, teman-teman. Saya buat skala juga. Ini. Kalau misalnya teman-teman susah menentukannya, seperti cara pertama. Buat dulu. Memanjang seperti ini. Ini saya buat ukuran standar, X-Banner dan Roll Banner. Lebarnya 60. Tingginya, 1.60. Saya enter. Seperti ini kan. Nah, seperti ini kan hasilnya. Tekan shift. Kecilkan. Nah, ini skala ya, teman-teman. Desainnya. Segini desainnya. Mungkin teman-teman bertanya, apakah nanti desainnya tidak ngeblur atau pecah? Nah, saat menyimpan siap cetaknya, akan kita rubah ke ukuran sesungguhnya, teman-teman. Paham ya? Oke, kita akan coba simpan ya. Simpan siap cetak. Pertama, kita akan coba simpan sepanjur ini dulu. Oke, ini teman-teman. Di dalam ini kan ada ini ya, inisial, apa namanya, blog saya. Silahkan teman-teman hilangkan saja. Taranya klik kanan. Ini kita ungroup dulu sebelum di-klik kanan. Klik kanan. Pilih edit power clip. Ini di-geser saja nih, teman-teman. Nah, dibuang saja. Atau di-delete saja. Setelah itu baru klik kanan. Ini. Waktu itu tidak ada ya. Oke, kita akan coba simpan, teman-teman. Blog semua. Jangan lupa di-group. Baru teman-teman pilih menu-nya adalah pilih menu file. Terus export atau ctrl-E pada keyboard. Saya akan simpan di sini. Saya biasanya buat folder cetak namanya. Ini desain-desain yang siap cetak. Nah, di sini. Saya masukkan di sini. Saya tambahkan. Biasanya sih saya buat file itu begini. Biar percetakannya mengerti di cetak ukuran berapa gitu ya. Misalkan saya masukkan di situ 2x1 meter. Sepasi-sepasi. Satu lembar gitu ya. Selanjutnya saya tambahkan di akhiran lagi. Itu MA. Ini dikasih lubang atau mata ayam. Jadi, percetakan biasanya tahu seperti itu. Formatnya adalah JPG. Ini boleh dicentang boleh tidak. Kalau desainnya buahnya di sebelah sini atau di luar-luar sini ini harus dicentang teman-teman. Jadi, yang tersimpan, yang terseleksi saja. Baru di export. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini settingannya. Color mode-nya teman-teman pilih CNYK karena mau dicetak ya. Nah, terus di sini. Di sini kita buat resolusinya. Saya ambil contoh 96 resolusinya. Terus di sini kita masukkan ukuran sesungguhnya. Lebarnya adalah 200 cm. Berarti 2 meter. Kita klik di sini. Biasanya tingginya menyesuaikan. Kita akan lihat berapa ukuran filenya. Kita akan cek. Dengan skala atau resolusi 96. Nah, di sini. Resolusi 96 itu ukuran filenya 5,51 MB. Ini sangat bagus. Bagus ini. Dengan skala seperti ini tidak pecah, teman-teman. Mohon maaf dengan resolusi 96. Seperti ini. Nah, saya biasanya setiap mencetak sepanduk atau banner saya lebihkan menjadi 5, maksudnya 5 MB ke atas. Di sini saya lebihkan. Kalau seperti ini sudah cukup, teman-teman. Siap cetak ini. Oke ya. Saya ambil resolusi yang 96 saja. Oke. Nah, berikutnya untuk yang ini. Banner yang ini. Kita seleksi seperti ini dulu, teman-teman. Di grup. Ini ada objek lain di sini ya. Tidak apa-apa. Pilih menu file. Terus di export. Kita masukkan di sini ukurannya. Satu kali dua meter. Begitu ya. Sebanyak satu lembar. Oh, kebetulan saya buat contoh-contoh sungguhnya aja. Kebetulan yang pesan konsumennya itu dua lembar. Oke. Pesanannya dua lembar. Terus ini tidak diberi mata ayam. Jadi tidak saya tambahkan MA di belakangnya seperti ini. Enggak. Begini saja. Terus saya export. Tetap, color mode ini adalah CMYK. Di sini saya masukkan juga ukurannya 96. Maksudnya resolusinya. Di sini saya masukkan 100 gitu ya. Terus saya klik di sini. Oke. Tingginya menyesuaikan. Kita akan lihat ukuran file-nya. Nah ini teman-teman. Ini masih 4,67. Biasanya saya lebihkan menjadi 5 gitu ya. Jadi saya tambah di sini menjadi 100 gitu ya. Kita akan cek berapa ukuran file-nya. Nah ini masih 4,91. Sebenarnya ini kalau sudah catat sudah tidak pecah nih teman-teman. Hasilnya. Tapi saya biasanya di atas 5. Jadi saya ubah lagi menjadi 150. Ya masih ringan lah kalau dikirim via email. Nah ini 8 teman-teman. Ini ketinggian teman-teman. Bisa teman-teman atur di sini menjadi 120 misalkan. Oke. Saya ubah. Kalau 8,13 MB ini dikirim email agak-agak berat ya. Nah ini seperti ini teman-teman. Cukup nih. 6,12 MB. Nah ini hasilnya. Kalau dicatat dengan ukuran sungguhnya. Tidak pecah. Oke. Berikutnya yang ini. Nah yang ini saya block semua. Saya seleksi semua. Saya group. File export. Ini agak ringan nih. Ini saya buat ukuran sesungguhnya. 60 x 160. Saya masukkan cm. 1 lembar. Oke. Tidak pakai lubang. Oh mohon maaf. Pakai lubang. Karena X-Banner ya. Pakai lubang. M-A gitu ya. Oke. Siapa tipenya? JPG. Lalu kita export. CMYK juga. Nah yang ini saya coba dengan ukurannya adalah. Saya buat dengan resolusi 200. Di sini saya masukkan dengan ukuran sesungguhnya. Saya klik di sini. Tingginya biasanya menyesuaikan. Tidak apa. Lebih-lebih dikit atau kurang-kurang dikit. Tidak apa. Kalau teman-teman ingin pass. Ini dihilangkan. Membuat pass tingginya. Teman-teman bisa menghilangkan centang ini. Aspek rasionya. Di sini. Buat sini teman-teman masukkan. Jadi 160 gitu ya. Nah nanti menyesuaikan lagi. Kita akan cek ukurannya berapa nih teman-teman. Nah ini 6,32 MB. Cukup lah ya. Kalau dikirim pihak email juga enggak berat-berat amat juga ya. Nah seperti ini hasilnya bagus nih teman-teman. Kebetulan saya buatnya ini kan faktor ya sudah ya. Oke oke. Ini lalu kita oke. Nah kita lihat hasilnya teman-teman. Di sini di cepat. Nah tiga ini teman-teman. Ini. Ini yang dikirim pihak email. Atau dimasukkan ke flash disk. Dan siap cetak. Nah jadi seperti itu teman-teman. Silahkan teman-teman gunakan ketiga desain ini. Yang formatnya ini sepanduk 2x1 meter. Yang formatnya seperti ini. 1x2 meter. Dan juga yang formatnya seperti ini. Ini ukuran standar untuk S-Banner dan Roll Banner. Silahkan teman-teman gunakan. Jika ada yang ingin dirubah silahkan teman-teman rubah. Sesuai dengan permintaan konsumen. Nah semoga file banner ini bermanfaat. Sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa klik tombol subscribe. Atau berlangganan. Dan tentunya gratis. Bagi teman-teman yang belum berlangganan. Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya. Tetap semangat. Tetap jaga kesehatan diri dan keluarga. Dan sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum.